selamat menikmati yang dipakai atau digunakan dalam perayaan sakramen baptis disana kita lihat ada beberapa simbol atau benda yang digunakan sebagai sarana pendukung di dalam perayaan sakramen ini misalnya disana ada salib, kemudian ada kain putih kemudian ada minyak lalu ada air baptis dan juga ada lilin yang menyala saudara-saudari gereja katolik tidak serta-merta memasukkan benda-benda ini gereja katolik tentu sudah memiliki sebuah pemahaman atau kandungan arti atau makna tertentu dengan benda-benda yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam baptisan maka saudara-saudari kemanapun kita pergi ketika disana ada pelayanan sakramen baptis lima hal ini akan kita temukan disana jadi tidak mungkin berkurang benda-benda atau hal-hal yang kami sebutkan ini karena ini menunjukkan unsur kesatuan iman gereja katolik gereja katolik terkenal dengan kesatuan ajaran iman maka dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi ketika disana dilaksanakan sakramen baptis maka hal-hal yang kami sebutkan ini pasti akan disertakan di dalam pelayanan sakramen baptis begitu indah saudara-saudari menyangkut kesatuan iman gereja katolik saudara dan saudariku terkasih sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi warga gereja katolik sakramen baptis juga adalah sebagai sakramen pertama dalam inisiasi katolik kita ketahui ada tiga sakramen dalam inisiasi katolik yakni baptis kemudian ekaristi dan penguatan pertanyaan kita apa itu sakramen atau apa itu inisiasi inisiasi adalah penerimaan seseorang untuk masuk bergabung menjadi anggota tetap dari sebuah kelompok atau organisasi maka disini kalau kita bicara tentang gereja katolik dengan inisiasi berarti orang tersebut masuk dan menjadi warga sah gereja katolik pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat kristus dan merupakan landasan komunio atau persekutuan antar semua orang kristin dalam hal ini kita bicara tentang gereja katolik maka menjadi persekutuan gereja katolik saudara dan saudariku terkasih berikut saya mengajak kita untuk melihat makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam upacara pembaptisan pertama kita lihat salib salib adalah simbol universal kekristianan artinya disini saudara-saudari kita bicara tentang gereja atau orang-orang kristen maka disana salib itu begitu menyatu melekat erat dengan kekristianan atau dengan orang-orang kristen membuat tanda salib pada seorang anak pada saat pembaptisan disana kita memohon perlindungan Tuhan dan meminta masuk ke dalam tubuh gereja katolik kita akan menemukan simbol ini dalam banyak ritual kekristianan artinya disana berhubungan dengan kekristianan sekali lagi salib pasti akan kita jumpai disana salib juga merupakan simbol penyalipan Tuhan kita ingat saudara-saudari dulu Yesus itu mati dengan cara dipakukan di kayu salib maka dengan melihat salib ini mengingatkan kita kembali akan penderitaan yang dialami oleh Yesus kematian Yesus adalah pengorbanannya untuk menghapus dosa seluruh umat manusia salib adalah salah satu simbol kristen yang paling terkenal salib mengingatkan kita akan kejamnya dosa sehingga Allah sendiri yang menebusnya melalui kematiannya inilah yang seperti kami katakan tadi Yesus sendiri menebus dosa umat manusia melalui kematiannya di kayu salib inilah besarnya kasih Allah pada manusia sehingga kita beroleh kemenangan dengan kematian Yesus di kayu salib kita memperoleh kemenangan dari dosa-dosa kita salib adalah tanda hidup yang dapat mengubah manusia lama menjadi manusia baru yang kedua saudara-saudariku terkasih kain putih putih adalah warna kesucian dan mengenakan pakaian putih pada saat membaptisan melambangkan bahwa orang yang dibaptis kini memiliki kedudukan yang bersih di mata Tuhan begitu indah saudara-saudari umat Kristen percaya atau umat Katolik percaya bahwa setiap orang yang dilahirkan dengan dosa asal hanya dapat dihapuskan melalui baptisan inilah ajaran iman gereja Katolik jadi setiap orang itu lahir dengan dosa asalnya artinya setiap orang yang lahir dirinya itu sudah ada dosa asal dan dosa asal ini hanya bisa dihapus melalui sakramen baptis kain putih melambangkan bahwa orang yang dibaptis kini mengenakan jubah Tuhan dan akan memulai hidup bersih di matanya dan di mata gereja begitu indah dan menarik saudara-saudari jadi dengan mengenakan kain putih disana orang tersebut sudah mengenakan jubah Tuhan maka orang itu sudah bersih dihadapan Tuhan dan dihadapan gereja yang ketiga minyak minyak adalah simbol baptisan roh kudus tentu saja minyak juga melambangkan roh kudus dalam sakramen dan pertemuan keagamaan lainnya pada saat pembaptisan bayi diurapi dengan minyak dan minyak disebutkan beberapa kali dalam Alkitab sebagai simbol yang menyatukan pribadi dengan roh kudus minyak suci digunakan pada saat pembaptisan untuk memperkuat iman orang yang diurapi jadi pada saat pembaptisan baik itu baptis bayi maupun maupun baptis dewasa dengan mengurapi orang tersebut dengan minyak itu disana minyak itu memperkuat iman seseorang minyak juga melambangkan karunia roh kudus yang keempat air bapisan saudara-saudari air adalah simbol kehidupan ilahi umat kristiani serta tanda kemurnian dan pembersihan dari dosa tanda lahiria dari baptisan adalah disiramnya air ke atas kepala sambil mengucapkan kata-kata berikut aku membaptis engkau dalam nama bapak dan putra dan roh kudus kualitas pembersihan air dianggap sebagai sesuatu yang dapat menyucikan seseorang dari luar air suci melambangkan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia dan merupakan lambang dari rahmat Tuhan sendiri air juga mengingatkan kita akan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6 jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah poin yang kelima lilin baptis saudara-saudari terkasih lilin baptis dinyalakan dari lilin pasca sebagai lambang kristus cahaya dunia dan diserahkan pada waktu upacara penyerahan lilin kepada orang yang baru dibaptis atau kepada ayah dari yang dibaptis atau kepada wali baptisnya imam yang membaptis menyerukan hiduplah selalu sebagai putra cahaya dan tetap bertekun dalam iman supaya orang beriman ini berusaha menjadi cahaya dalam dunia sungguh indah sekali lagi saudara dan saudari karena lilin baptis itu lambang hidup baru selaku putra putri cahaya maka sebaiknya dihiasi dengan lambang tertentu dan juga tanggal pembaptisan lambang itu misalnya berupa gambar burung merpati atau salib dan lain sebagainya ini sebuah himbauan harapan kepada kita kalau kita membaptis anak atau saudara kita setelah dipergunakan dalam pembaptisan lilin baptis hendaknya disimpan baik-baik supaya ketika orang yang bersangkutan mengalami sakit keras atau menjelang ajal dapat dinyalakan kembali lilin itu untuk terakhir kalinya sebagai tanda kesetiaan dalam iman yang diakui waktu ia dibaptis dalam hal ini perlu kita hindari bahaya dari praktik majis lilin baptis yang dinyalakan kembali pada waktu orang tersebut mengalami sakit keras atau menjelang ajal tidak dimaksudkan sebagai obat yang mujarab ini perlu kita hindari saudara-saudari yang dapat menyembuhkan sakitnya atau memperpanjang usianya melainkan upaya untuk tetap menunjukkan kesetiaan imannya akan Yesus Kristus sebagaimana dahulu telah dinyatakannya di dalam pembaptisan tentu saja disertai harapan agar pada waktunya dapat ikut mulia bersama Kristus Yesus demikianlah saudara-saudariku terkasih sedikit ulasan tentang makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam sakramen baptis semoga bermanfaat bagi kita terima kasih Tuhan memberkati terima kasih